Intro Mau dendam dengan siapa? Yazid Nuh Mawiyah sudah tidak ada Ini ajaran-ajaran orang-orang syiah Yang mengamping hitam ke menamas namakan Mengatas namakan Ahlul Bayt Ratusan tahun kemudian Baru itu terjadi pemumpulan wajah Dan merobik-robik wajah Dan berteriak dengan teriakan orang-orang jahiliah Bahkan tidak heran sekarang Mereka sudah tidak pakai pedang lagi Mereka pakai senjata pester Dia hantam perutnya Aneh Kenapa tidak dahinya? Biar dia ketemu dengan Abu Jahal dalam rangka jahandang Atau biar bertemu dengan Abdullah bin Sabah Sebagai pelopor pendiri syiah Kenapa mesti perutnya yang ditembak? Kenapa tidak dahinya? Ini yang olun pesankan Ingat Orang-orang syiah tidak boleh bergelia di Indonesia Pengajian seperti ini Adalah sekaligus membentengi akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah Jangan anggap bahwa Ahli Sunnah Wal Jamaah Cinta kepada Habaib Cinta Keutamaan Habaib ini luar biasa Keagungan para Habaib ini luar biasa Bahkan Di dalam satu kitab disebutkan Habaib yang masih kecil Habaib yang masih kecil Lebih baik manakah Ini Habaib Kecil atau dewasa Tapi gila Dibanding dengan orang Alim Yang mempunyai keutamaan besar Tapi gila Ulama' semua bermufakat Bahwa Habaib ini lebih baik dibanding orang Alim tersebut Kenapa? Kalau Habaib ini Gila Maka nasabnya tidak hilang Kemuliaannya tidak hilang Hukum akan memakdurkan bagi dirinya Tidak berpuasa Tidak sholat Tapi kalau ada orang Alim Gila Ilmunya hilang Kemuliaannya hilang Tetap Akan disebut Itu orang gila Betul tidak? Betul tidak? Makanya Jangan sesekali ikutin-ikutin Ucapan-ucapan yang ada di media masa Tidak usah Indonesia ini Memang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Terima kasih.